Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyerahkan 353 KTP elektronik kepada pelajar SMA-SMK sederajat di kota Tanjung Penang. Pemberian KTP kepada para pelajar tersebut dilakukan agar para pelajar dapat memberikan hak suaranya pada pemilu 2024. Seluruh Kepala OPD yang hadir pada kesempatan ini Penyerahan KTP elektronik pada pelajar sekolah mendengah atas sederajat se-kota Tanjung Penang ini dilaksanakan di SMA Negeri 7 Tanjung Penang, Jalan Kampung Sungai Carang pada Jumat 26 Januari 2024. Pemberian kartu tanda penduduk elektronik ini diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Gubernur Ansar mengatakan, jika merujuk pada undang-undang, anak yang sudah berusia 17 tahun wajib memiliki KTP. Kartu identitas ini dinilai sangat penting untuk mengurus berbagai administrasi kependudukan dan pemerintahan. Apalagi di tahun pemilu ini, pemberian KTP kepada para pelajar tersebut penting dilakukan agar mereka dapat memberikan hak suara pada pemilu 2024 mendatang. Gubernur Ansar pun meminta instansi terkait, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk proaktif dalam mendata para pelajar yang telah berusia 17 tahun, menjelang hari pencoblosan 14 Februari mendatang. Tadi itu urusan-kurusan di pemerintah dan di masyarakat. Maka kepada anak-anak bapak yang tadi sudah menerima, Bapak ucapkan selamat. Tapi yang belum, yang sudah memenuhi syarat, tolong anak-anak bapak perhatikan itu sungguh-sungguh. Saya minta nanti Bapak Kepala Sekolah semuanya tolong keperhatiannya sungguh-sungguh. Tadi saya dengar laporan Pak Mis Barbi, kenapa kan di sekotetan yumpinan hanya 385, kok sih dia betul? Rupanya masih ada yang umurnya kurang beberapa bulan, beberapa minggu, beberapa hari. Nanti kalau ada saatnya tolong ikut dikerja. Apalagi ini mau menjelang pemilu, supaya hak konstitusi anak-anak kita bisa kita berikan. Ada juga masalahnya yang dia sudah umurnya sampai, tapi belum mau merekam. Karena ini penuh perekaman, karena elektronik. Maka Pak Kepala Sekolah tolong disisir lagi itu. Supaya semua yang sudah berumur 17 tahun, kita dorong wajib memiliki KTP. Anak-anak bapak, ini penting sekali. Dulu kita-kita di jaman kita, mengurus KTP susahnya minta aku. Berkatur lulah, katur camat, berulang-ulang. Sekarang ini jemput gula, jemput gula. Bapak-ibu sekalian, anak-anak bapak ya, maka sekarang sudah lebih mudah. Sudah elektronik, gratis, tak maya, tak ada yang membuat uang, apa lagi. Kalau ada yang membuat uang, laporkan sama bapak ya. Nah, makanya tolong kalau nanti sudah, jangan ada yang tak mau direkam-rekam ini. Perekaman itu penting. Ya, karena ini elektronik. Mudah kita menjaga, mengontrol. Negara ini perlu ada kepastian satu data. Supaya betul-betul tahu jumlah pasti berapa si penduduk ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepri, Miss Bardi mengatakan, perekaman bagi anak usia 17 tahun di sekolah sudah berkisar 99,26 persen. Pada kesempatan ini terdapat 353 keping KTP elektronik yang diberikan kepada murid yang baru berusia 17 tahun. Untuk Kota Tanjung Pinang, saat ini tersisa 200 anak yang belum melakukan perekaman. Untuk kesiapan pemindu nanti, untuk Kota Tanjung Pinang ini ada 8 orang pas tanggal 14 itu, berumur 17. Karena kita pencetakan KTP itu baru boleh, setelah 6-17 tahun atau lebih itu, kalau kurang satu hari lagi lah. Jadi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pencatatan Sipil, tetap bukakan untuk dari pemindu itu untuk melayani masyarakat yang berumur 17 tahun. Karena itu yang membutuhkan data daftar di dalam data daftar tetap pemindu itu. Tapi data tetap yang membutuhkan KTP elektronik. Jadi tadi diserahkan 353. sebelumnya sudah banyak yang diserahkan. Jadi sekarang ini menjelaskan dalam populasi ini masih ada juga lagi yang belum melakukan. Ada anak-anak yang belum mau dirukam, ada yang data-data yang tidak melukam. Misalnya anak-anaknya... Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepri, hingga 23 Januari 2024, capaian perekaman KTP elektronik mencapai 99,26 persen atau sekitar 1.518 jiwa. Data tersebut sudah dikonsolidasikan dan telah melalui tahap penunggalan secara nasional. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.